Sampai jumpa di video selanjutnya. Berdiri setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci. Poro Hulu Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Asmara Gunadharma. Naskah karya Edi Dosa Ide cerita M. Satria Pinandita Para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadharma Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan Edos sebagai Ki Umbul Lis Mardiana sebagai Biung Sino Dibantu oleh Idris Avanti, Elsa Surya, Pri Panggi, Elias Gibet, dan sederet bintang Sandiwara Radio lainnya. Pengantar cerita Asdi Suhastra Sutradara Edi Dosa Pada kisah yang lalu diceritakan, Rani Pramodawardhani mengunjungi pembangunan Kamulan Candi secara mendadam. Pada saat itulah, Gusti Rani Pramodawardhani beserta rombongan menyaksikan betapa pengorbanan para pekerja. Mereka rela apapun yang menimpanya. Sementara itu Kipale Oroh-Oroh tengah berbincang dengan Nilot Paladara. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Marilah kita ikuti kisah ini selanjutnya. Latar belakang Ibu Mundo begini. Dia dibesarkan dari keluarga yang kurang bahagia. Sedangkan aku, Mbahmu, selalu berbeda pendapat dengan tingkah laku Mbahmu Byung Sinong. Tidak pernah sejalan. Kalau aku inginnya ke barat, maka Mbahmu Byung Sinong malah maunya ketiba. Mbahmu, selalu saja pergi tunduk. Tidak pernah aku. Sehingga keberadaan Ibu Mundo bergantung pada keadaan antara ia dan tidak. Nah, dari sinilah awal kejadiannya. Siapa kamu yang sesungguhnya? Saat itu, Mbahmu Byung Sinong mencari ilmu ke arah utara lereng pekunungan Mahameru. Sedangkan Ibumu tidak ada yang mengawasi secara seksama. Sehingga dia terjerat tali kasih. Ibumu kasmaran. Kemudian dia bercinta dengan seorang pemuda yang bernama Randu Santani. Kenapa Kakang melakukan ini tanpa menunggu persetujuan Mbahku Byung Sinong? Dia ibuku, Kakang. Kamu tidak usah takut, Hayu. Kalaupun kamu mengandung benih anakku, aku siap. Aku memang ingin mengawinimu. Aku juga siap menerimaanmu. Amarah dari ibumu. Iya, tapi Kakang. Hayu, ayahku Kibandul Santani akan marah besar jika mengetahui aku. Anaknya telah berani berbuat, tapi tidak berani bertanggung jawab. Percayalah. Aku akan mengawinimu, Hayu. Aku takut, Kakang. Kenapa? Kamu masih kurang yakin, Hayu? Kakang Santani. Kakang tidak menyesal. Mendapatkan perempuan tunggal, pasangan rusak seperti ku ini. Kakang sungguh-sungguh ingin menjadikan aku istri? Iya. Kenapa? Tidak mau? Bukan begitu, Kakang. Tapi aku betapa bahagianya hatiku, Kakang. Maksudmu, Hayu? Bapak dan Simbo bukanlah pasangan yang bahagia, Kakang. Bahkan, Bapakku hanya dijadikan ganjal tempat tidur oleh ibuku, yang ingin menguasa jagad. Rusak memang. Tetapi, mereka itu adalah kedua orang tuaku, Kang. Hayu, aku tidak percaya dengan pepatah yang mengatakan bahwa kacang orang ninggalan jarak. Maksud, Kakang? Belum tentu. Kamu akan mewarisi kelakuan kedua orang tuamu, Hayu. Tetapi, Kakang belum tahu banyak perjalanan panjang yang akan kita tempuh. Hayu, sudahlah. Percayalah. Aku sama sekali tidak mengkhawatirkanmu. Keyakinanku padamu, semakin aku mampu mengangkat dan membuang sifat-sifat buruk orang tuamu, maka semakin bersinar kemilau emas kehidupanmu. Begitulah, Hayu. Aku mencintaimu. Mencintaimu sepenuh hati. Oh, Kakang Santani. Jangan khawatir. Hayu, aku sangat mencintaimu. Tetapi, Kang, anak yang kukandung ini... Kenapa dengan dia? Bagaimana kalau nanti lahir, dan dikatakan anak di luar restu orang tua? Hayu. Kenapa kau hanya bicara mengenai hal itu? Selalu itu. Apakah tidak ada pembicaraan yang lain? Aku bosan. Aku berbuat itu karena aku lebih mencintaimu. Hah. Jika aku lebih dulu meminta persetujuan dari ibumu, sampai kapanpun dia tidak akan memberi restu. Percayalah, Hayu. Dengar, Hayu. Perbuatanku ini adalah dengan sadar aku lakukan. Bagiku, lebih baik mendahului daripada dahului. Aku sadar. Kamu harus tahu, setan belang ibumu pasti akan menolakku untuk hidup berdampingan denganmu. Mengerti? Iya. Saya ngerti, Kakang. Tetapi, jangan katakan ibu ku setan belang. Kenapa? Hah? Kamu keberatan? Iya. Kamu pikir ibumu itu wanita waras turunan Dewa Dewi dari Kahyangan? Iya. Hm. Bukan, sayang. Bukan. Enam belas genderwo telah merasuki diri ibumu. Kalau tidak, untuk apa dia ngangsu ilmu hitam di lereng utara Mahameru? Hah? Untuk apa? Kakang? Ya. Hayu. Kalau kamu lebih menyayangi ibumu, susul dia ke sana sekarang juga. Susul. Sungguh, Hayu. Aku tidak keberatan kalau memang nyatanya begitu. Silahkan. Silahkan pergi sekarang. Kalau begitu bicaramu, bukan saja aku keberatan, Kakang. Dia yang melahirkan aku. Sejelek apapun dia, dia tetap ibuku. Orang tuaku. Dia yang merawatku, Kakang. Sembilan bulan lebih, aku telah menyengsarakannya, Kakang. Belum lagi sekian lamanya dia merawatku. Bagaimanapun, aku banyak berhutang budi padanya, Kakang. Aku justru harus membalas dengan membahagiakannya, Kakang. Aku harus memberikan seulas senyum setiap saat kalau bisa. Aku tahu dengan jelas karena aku mengamati mereka dari tempat yang tersembunyi. Hayu Paladira menatap tajam kepada Randu Santani. Air mata Hayu Paladira tidak dapat dibendung. Dia menangis sejati-jadinya. Dia amat tersinggung dengan kata-kata Randu Santani tentang ibunya. Tetapi, Randu Santani adalah laki-laki yang memang amat menyintai dan menyayangi Hayu. Aku percaya padanya. Dan, tak berapa lama setelah itu, dia sudah memeluk mesra Hayu. Dan Hayu pun membalasnya. Mereka berangkulan. Kakang, jangan lagi kau hina ibuku, Kang. Ya. Maafkan aku, Hayu. Balih! Balih! Di mana kamu? Bahaya. Byung Sinom datang. Aku harus menyelamatkan mereka. Aku harus ke sana. Sudah. Jangan banyak bicara. Cepat pergi dari sini. Menyingkir. Cepat, Hayu. Selamatkan Randu. Cepat. Ibumu datang. Ayo, Kakang. Lewat sini. Cepat, Kakang. Baik. Baik. Sinom, istriku. Betapa aku tersiksa merindukanmu, Sinom. Wah, kamu semakin cantik. Tubuhmu justru semakin padat berisi, istriku. Iya, Balih. Walaupun usiaku yang sesungguhnya mungkin sudah setengah abad, tapi aku masih tampak muda seperti ini, kan? Iya, Sinom. Aku kangen. Aku ingin memelukmu, Sinom. Aduh. Mengapa kamu mengempaskan aku, Sinom? Mengapa kamu tidak mauku peluk? Ih, apa? Peluk? Iya. Kangen katamu? Dengar, Balih. Laki-laki yang kangen pada istrinya adalah laki-laki sejati. Laki-laki yang wajar. Kalau kamu ini apa? Cici? Ih, kulitku tersentuh olehmu. Ngerti kamu? Sinom, sekian lama kamu bertapa di lereng utara Mahameru, sekian lamanya pula aku merindukanmu. Tetapi, mengapa begitu bertemu kamu semakin kasar padaku? Ingat, Sinom. Aku ini suamimu. Itu adalah pikiran cetekmu, Balih. Sejak aku berhasil menguasai Bandang Kalimeru, jajaran ilmu hitam dari lereng utara Mahameru, satu pantangan yang harus kupatuhi, ialah aku dilarang mengakuimu sebagai suami. Enteng, kan? Lalu, kamu anggap apa aku ini? Sapi perahan. Balih, kalau itu menurutmu yang terbaik, maka, ya, apa salahnya? Kurang aja, keparat, biadab kamu, Sinom. Sinom. Ada apa kamu, Balih? Mengapa kamu melompat? Ya, berhenti di depanku. Juga tatapan matamu melotot seakan-akan ya, mau menelan aku. Ada apa? Kau, kau keterlaluan, Sinom. Kau menghina aku. Jangan. Jangan, Balih. Sudahlah. Jangan tegang. Jangan kaku begitu. Kakang, jangan coba-coba dengan ilmu bandang Kalimeru. Tetapi, tetapi, kau sudah menyentuh hatiku yang paling dalam, Sinom. Kau membuat darahku mengecolak. Kau... ku ingatkan ya, Kang, jika Kakang sampai tersentuh sedikit saja oleh ilmu Kalimeru, maka kulitmu akan akan lebur. Ya, meleleh seperti jenang sum-sum. Tahu? Oh ya, apa kau mau coba? Ya, kalau masih mau penasaran, ya, ayolah. tapi kalau kamu jadi jenang sum-sum, lalu di mana lagi aku mendapatkan sapi perah yang patuh pada perintahku? Ya, seperti kamu. Aku kesulitan mencarinya, Balih. ingin kuremukan kepalamu, Sinom. Hei, Kang, mana Hayu Paladira, putri kesayanganmu itu? Main sama kawan-kawannya. Hah? Apa? Siapa kawannya? Aku paling muak, tidak suka. Paling benci, kalau dia bermain bersama si Bluluk Randu Santani. Cegah dia, halangi dia. Kalau perlu, bunuh dia, kalau sampai berani mendekati Hayu Paladira. Hah? Dia sama saja dengan Ki Bandul Santani, boponya itu. Dan kamu tahu, Balih? Hah? Mereka bukan tandinganku. Hah? Jagoan asor. Hehehe. Keriput di wajahmu itu sudah mulai tajam, Kang. Kita harus mempunyai menantu dari keturunan bangsawan nantinya. Supaya kamu tidak banyak berpikir, Kang. Supaya kamu tampak awet muda. Tenang hidupnya. Hah? Tapi, kalau Hayu Paladira itu punya suami, seperti Randu Santani itu, kehidupan kita tidak berubah. Selalu menjadi gembel seperti ini. Kereh. Aku sudah bosan hidup menjadi kereh. Aku tidak ingin sepanjang hidupku ini menderita karena miskin. Tahu. Heh, Balih. Jangan bongong seperti itu. Buatkan aku wedang jahat kesukaanku. Letakkan di amen tengah. Ayo cepat. istirahat. Hah. Aku sudah lelah. Aku mau istirahat dulu. Hah. Kang, jangan merenggot begitu. Senyum sedikit supaya wajahmu tidak kaku, Kang. Ayo, senyumlah, Kang. Waduh. Kenapa? Susah ya, Kang. Jangan membuat aku marah ya, Kang ya. Ayo, senyum. Hah. Itu lebih bagus daripada tadi. Tenang, Kang Balih. Sekarang pejamkan matamu. Aku ingin memberimu ciuman mesra untukmu. Ayo, Tokang. Pejamkan matamu. Ya, bagus. Pipiku, pipiku dicium mesra istriku. Aku seperti mimpi. Benarkah, benarkah dia tadi mencium pipiku? Sudah sana, Kang. Ayo sana. Kerjakan apa yang kuperintahkan. Atau mau ku cium sekali lagi? Iya. Ciumannya ternyata tidak tulus. Hanya sekedar menyenangkan hatiku saja. Buatkan yang enak ya, Kang Balih. Balih, balih. Laki-laki dumu. Padahal pipinya ku cium kasar. Tapi dia pikir, aku sayang kepadanya. Bodoh. Tolong. Ya, aku juga tahu kalau dia tidak menyukaiku, dia membenciku. Dia terpaksa menuruti perintahku. Laki-laki dumu. Jangan lama-lama ya. Balih. Byung Sinom sesaat memperhatikan kedunguan Kibale Oro-Oro. Dia tahu bahwa laki-laki itu patuh menuruti kemauan istrinya karena takut. Kibale Oro-Oro berjalan meninggalkan Byung Sinom. Tangannya beberapa kali mengusap pipinya bekas ciuman istrinya. Dia sesungguhnya tidak percaya. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apa yang akan dikerjakan Bale Oro-Oro berikutnya? Juga bagaimana nasib Hayu Paladira dan Randusat Tani selanjutnya? Saudara berdengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur. Sampai jumpa. Sampai jumpa.